Diadab, kelompok teroris Egyanuskogoya bantai perempuan Papua aktivis kemanusiaan. Seorang perempuan Papua yang bergerak di bidang kemanusiaan dan perlindungan perempuan dan anak, bernama Michelle Kurisi Endoga. Michelle merupakan cucu dari kepala suku Silo, salah satu kepala suku besar di Papua Pegunungan Tengah, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Wamena. Michelle dibunuh secara sadis dan tidak berperikemanusiaan oleh kelompok teroris Egyanuskogoya. Jenazahnya ditemukan di distrik Kolawaka Bupaten Lanijaya, Papua Pegunungan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Pembunuhan ini terjadi setelah Michelle diinterogasi dan disiksa secara biadab oleh kelompok teroris Egyanuskogoya. Ada pun tujuan mulia Michelle Ketwijawagi untuk mendata jumlah pengungsi Endoga, agar dapat diajukan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Tragedi pembunuhan yang tidak bermoral ini jelas-jelas melanggar HAM dan anti-ketuhanan. Hal ini juga memicu kemarahan besar warga Papua. Para tokoh adat dan tokoh agama di Papua mengutuk keras kebiadaban kelompok teroris Egyanuskogoya. Tragedi ini menunjukkan bahwa tujuan pergerakan kelompok teroris Egyanuskogoya selama ini, sesungguhnya bukan untuk kepentingan dan kemajuan warga Papua. Melainkan hanya untuk kepentingan segelintir orang biadab yang haus darah, tidak bermoral dan tidak bermartabat serta anti-kemapanan di tanah Papua. Terima kasih.